Itu dua rakaat sebelum subuh, dua atau empat rakaat sebelum zuhur, dua atau empat rakaat setelah zuhur, dua rakaat sebelum asar, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat sebelum isya, dua rakaat setelah isya. Itu adalah rawatib, baik dia rawatib qobliyah maupun ba'diyah, baik dia mu'akad maupun ghayru mu'akad. Tapi ada juga, aku baru jemaah hampir dua bulan, halo mbak Ayla masya Allah ya, tapi ada juga sholat sunnah itu yang bisa dilakukan 24 jam, sholat taubat, kemudian sholat hajat. Gimana ngelag teman-teman, halo, halo semuanya, halo semuanya teman-teman, halo, halo mbak Iwi, shalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana suara aku, halo semuanya aman, mbak Sunda siyah, suara gimana dibantu teman-teman suara aku gimana oke, halo semuanya, halo halo, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo udah ya, nah teman-teman semuanya ya, tadi itu thank you ya teman-teman ya, thank you ya, thank you ya, oke amin amin amin, thank you, thank you ya, ini banyak nih operatorku disini, oke itu ya, nah aku lanjut ya guys, itu sholat rawatib ya, tapi ada juga, thank you, thank you ya teman-teman ya, tapi ada juga sholat, oke thank you ya teman-teman ya, tapi ada juga sholat yang bisa dilakukan 24 jam, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, itu bisa dilakukan 24 jam, dan ada lagi sholat pada waktu-waktu tertentu, kapan itu, yaitu saat duha, kemudian fajar, syuruk, duha, kemudian witir, dan kemudian tahajud di malam hari, awabin dari maghrib sampai isa, nah lebih kurang itulah tadi beberapa jenis-jenis sholat sunnah yang kalau mau dikerjakan itu bisa, teman-teman pilih aja, halo hajah res, halo mbak fitri, assalamualaikum teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku, bolehkah sholat istikharah setelah sholat subuh, tidak boleh, tidak ada sholat di tiga waktu, pertama, tidak ada sholat setelah subuh menjelang syuruk, yang kedua, tidak ada sholat jam 12 tepat saat matahari di atas kepala, yang ketiga, tidak ada sholat lepas asar menjelang maghrib, kenapa? karena tiga waktu ini adalah waktu haram sholat, dan haram menguburkan jenazah, kenapa? karena di tiga waktu ini adalah waktu orang majusi menyembah Tuhannya, siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu, maka tidak boleh ibadah atau sholat di tiga waktu ini, yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman gimana? apakah suara aku ngelag? biasanya ngelag di awal-awal aja, tapi aku berharap gak ngelag lagi ya teman-teman ya, Ustazah kalau lagi haid, baca tiga kul, boleh teman-teman, gak ada masalah, orang haid, ini suara aku jelas, oke ya teman-teman ya, oke terima kasih ya, orang haid, kenapa tadi orang haid? lupa aku, apa tuh? tiga waktu itu, aku ulang yang tiga waktu tadi ya, tiga waktu tadi nanti aku ke wanita haid ya, tiga waktu itu adalah jadwal haram sholat, habis subuh menjelang syuruh, jam menjelang fajar, kemudian jam 12 tepat, kemudian habis asar menjelang maghrib, ini adalah tiga jadwal haram sholat, kenapa? karena orang majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul, kemudian jam 12 tepat, orang majusi menyembah matahari Tuhannya di atas kepala, yang ketiga adalah habis asar menjelang maghrib, maka orang majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi, maka sholat hajat, taubat, isi khoro, sholat uduh, jangan lakukan di tiga waktu ini, ya tapi selain itu boleh ya, selain itu boleh jam berapapun mau sholat taubat, jam berapapun mau sholat hajat, terserah ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya, kalau gak dipahami aku ulang-ulang terus entah sampai kapan, sampai paham oke, wanita hait boleh baca tiga kul gak, wanita hait teman-teman jangan suaranya hilang-hilangan, hello semuanya ya, wanita hait, wanita hait banyak hal yang bisa dilakukan, yang dilarang cuma sholat dan tawaf saja, serta berhubungan badan, sedangkan umroh saja, itu tahalul boleh hait, kalau tawaf tidak boleh hait, ya jadi wanita hait boleh baca Quran yang ada terjemahan atau perjus, kemudian di HP, boleh zikir, boleh doa, boleh ingat-ingat kekurangan diri, boleh kirimkan sholawat, boleh ngulang-ngulang hafalan, boleh kirimkan al-fatiyah, boleh asma'ul husna, boleh zikir, boleh tadi aku bilang boleh tidur, silahkan, ya gak ada masalah ya, Ustazah mau bertanya, hait 1 sampai 4 hari keluar lancar, hari ke-5, ke-8, pas hari ke-9, pokoknya biar aja dia secara akumulatif 15 hari, lebih dari 15 hari, maka itu namanya istihadah, boleh sholat, boleh puasa, boleh zakat, Kak Nela majusi itu apa? Majusi itu adalah nama sebuah agama, ya pada masa Rasulullah, ada dalil, setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, Maka bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani, jadi Yahudi, Majusi, Nasrani itu adalah nama agama, Majusi itu adalah agama penyembah matahari, jadi kita tidak boleh mirip dengan mereka, karena kan tiga waktu itu jadwal Tuhan mereka muncul, ya matahari muncul, matahari di atas kepala, kemudian matahari mau berangkat, ya capcus gitu ya, itu adalah orang Majusi, ya gak boleh ya, pokoknya kita gak boleh melakukan sesuatu, yang mirip-mirip dengan agama lain, gitu besti ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca roti bulhadad boleh, ya, oke, Ustazah apakah berdosa menitipkan anak ke orang tua, karena saya dan suami kerja, kalau orang tua nyarutuh is oke, gak ada masalah, ya, terima kasih jawaban, karena masih ilmu, saya mu'alaf gak apa-apa, ya teman-teman, ya sama kita semua, ya mau yang mu'alaf, mau yang sudah lama berislam, juga semua kita belajar, sama, aku tidak akan pernah ngejudge, apapun pertanyaan teman-teman, aku akan jawab pelan-pelan, sampai paham, karena fungsi ku adalah, untuk bagaimana kita bisa belajar lebih baik, no judge, aku gak akan pernah nilai, wah kok pertanyaannya ini muluk sih, kok ini aja gak tau, enggak, gak pernah, jadi aman aja teman-teman, enjoy aja di rumah aku ini, santai aja, kita belajar bareng di kanal ini, ya guys, zah kaum Quresh itu siapa, baik atau buruk, Quresh itu nama bangsa, nama bangsa, bukan nama agama, orang Quresh ada yang Islam, ada yang Kristen, kayak gini, Quresh itu adalah orang Minang, Quresh itu adalah orang Jawa, dia adalah nama bangsa, oke, tapi kalau Majusi, Nasrani, Yahudi, itu nama agama guys, ya, oke, ustazah kalau kita makmum, terus imamnya Suju Sawi, kita tetap ikutankan ya, boleh ikutan aja, enggak pun, enggak ada masalah, imam yang akan menggantikannya, zah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kharizah, zah, zah, zah mulun ya, teman-teman kenapa nih, ustazah, oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Juragan, thank you Mbak Juragan, udah sampai Mbak Juragan ya, Masya Allah, sehat ya, ustazah, apa, panggil-panggil doang nih orang-orang, iya, tanda-tanda kiamat sudah timba, Bunda, kayak-kayaknya kemarin kayak gitu deh guys, jadi udah muncul ya, wanggil-wanggil, apa ciri-ciri tanda akhir zaman, satu, ketika orang tua menjadi buddhanya, dan anak menjadi tuannya, dan terlalu banyak anak yang, dulu, banyak anak yang menangis, karena dimarahi orang tuanya, sekarang betapa banyak orang tua menangis, karena kelakuan anaknya, halo Mbak Khomeiro, ya, jadi, yang kedua adalah, kalau dulu, ya, kalau dulu, yang kedua adalah cerita tanda akhir zaman, banyak perempuan seperti laki-laki, laki-laki seperti perempuan, yang kedua, terjadinya banyak perkawinan beda agama, ya, yang ketiga, kehidupan kebarat-baratan, ya, kemudian yang keempat, terjadinya, yang namanya, banyak gugat cerai, dari seorang perempuan, kemudian seorang laki-laki, ya, itu cerita, kemudian banyaknya laki-laki, yang tidak bertanggung jawab, oke, Mbak Soeharni, tanda sujud syukur, sama sujud sawi, sama enggak, beda, si syukur, dengan si sawi itu, dua hal yang berbeda, satu, syukur tinggalnya di mana, sawi tinggalnya di mana, sujud syukur, adalah sujud, saat mendapatkan sebuah nikmat, atau mendengarkan kabar baik, misalnya, woy, 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 aku dapat kabar loh, kamu itu naik jabatan, langsung sujud, blek, nah, bacaannya adalah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata, illa billah, nah, gitu ya, jadi, tidak usah pakai takbir, tidak usah pulang, ambil ludu, gak usah, dan tidak perlu menghadap Qiblat, gak perlu, oke, oke, aku sujud syukur dulu ya, aku ambil ludu dulu ya, gak usah, ya, sujud aja, ya, beda dengan si sahwi, kalau sujud sahwi, ya, adalah, sujud, kalau lupa rakaat, ya, sujud itu adalah, kalau lupa rakaat, Allahu akbar, halo mbak Raisya, thank you mbak, ya, ini raka dua, atau tiga ya, dua atau tiga ya, dua atau tiga ya, ah dua aja dulu, anggap dulu dua, ya, kemudian, sebelum teman-teman, salam kanan, salam kiri, kan ada, apa tuh, kan ada, fil alamina, inna kahamidu majid, teman-teman sujud dulu, sebelum salam, terus, sujud sahwi, subhanamala yanamu walayashu, mahasuci Tuhanku, yang tidak pernah tidur, dan tidak pernah lupa, duduk, kemudian sujud lagi, cus, enggak ada bacaan, cus, enggak ada, poin gitu ya, sujud lagi, subhanamala yanamu walayashu, kemudian duduk, salam kanan, salam kiri, oke, sujud sajadah, tertera dalam Quran, itu beda lagi, jadi, sujud itu terbagi seven, ya guys ya, kalau sujud tilawah, dia adalah, apa-apa saja, yang ayat-ayat tilawah, harus kita hafal, baru kita baca, doa sujud tilawah, sejadah, wajahiyya lilladzi, khalapahu, wasakasamahu, wabasorahu, ya, itu, itu banyak ya, teman-teman ya, jadi, kayak gitulah ya, jadi, bisa, bisa teman-teman manfaatkan, sujud sejadah, sujud syukur, sujud tilawah, ya, nah, gitu teman-teman ya, kayak gitulah pokoknya, apalagi guys, minum aku dulu ya, sebentar ya guys, minum aku dulu guys, cincailah, tunggu dulu ya guys, minum aku dulu bentar, oke, waduh, oke, silahkan, teman-teman semuanya, iya, usaha lagi dimana, di hatimu, coba cek, ada aku gak disana, amalan dapat jodoh, teman-teman, amalan dapat jodoh ya, gimana caranya, oh gak apa-apa, gak apa-apa, bentar ya teman-teman ya, amalan dapat jodoh ya, teman-teman ya, pertama adalah, bayangkan jodohnya, enggak, enggak, adalah doa ya, doa, doa, apa tadi, jodoh, doa, ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baiknya, pewaris, halo mbak Fitri, mbak Oma, mbak Melisa, mbak Raisa, mbak Tilot, guys, untuk dapat jodoh, tolong teman-teman, masih mbak juragan, ya, teman-teman, catat amalan dapat jodoh guys, nanti aku sematkan, untuk teman-temannya, kalau saudara kita marah, tidak dikasih pinjam uang, cuma dikasih seikhlasnya, teman-teman, aku udah pernah cerita loh, ada tiga pola, saat teman-teman, minjamkan uang kepada orang, ini doa minta jodoh guys, teman-teman screenshot ya, cus, itu, thank you mbak R, R, ya, tadi teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, iya, nanti ditelepon lagi ya bu ya, saya lagi live ya, oke, ya, Assalamualaikum, jadi, teman-teman, apa tadi, lupa aku, cukup, 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 nah, jadi, yang pertama adalah, cara kita minjamkan uang sama orang, pertama, ada tiga pola, yang teman-teman pilih pola yang mana, yang pertama, pinjamkanlah uang itu, saat kita siap, uang itu hilang, Nel, pinjam uang sejuta, oke, saya siap uang itu hilang, suatu ketika, saya minta uangnya, dia gak ada, saya udah ikhlaskan, ya, saya cuman kehilangan uang, saya gak kehilangan teman, atau pakai pola yang kedua, yaitu, saya pinjamkan uang, saat saya gak siap uang itu hilang, Nel, pinjam uang sejuta, oke, nanti ganti ya, oke Nel, suatu ketika, saya minta, bayar, mana hutangmu, lalu dia marah-marah, lalu segitu aja nyebut lu, gak bener lu Nel, saat segitu aja ngomong, oh sini lah duitku, aku butuh, yaudah, akhirnya kita, duitnya gak dikasih, akhirnya kita kehilangan dua-duanya, kehilangan teman, dan kehilangan uang, atau yang ketiga, pakai cara mbak tadi, gak usah kasih, ya, karena kita gak siap kehilangan uangnya, kita gak kasih, terus dia marah-marah, ala lu gak setia kawan lu, begini begitu, yaudah, kasih sedikit aja, ala lu gak keren lu, akhirnya dia gak mau teman sama saya, saya cuman kehilangan dia, saya gak kehilangan uangnya, teman-teman mau pilih yang mana, oke, nah gitu, jadi hati-hati, bap pinjam, bap peminjaman, ya, doa suju sawi dicatat juga, guys, bantu catat doa suju sawi, ya teman-teman, ya, usah-usah dosa gak, kalau ayah minta uang, kita gak kasih, karena ART tidak bekerja, kalau perempuan, tidak ada problem, ya teman-teman, ya, tidak ada kewajiban perempuan, untuk memberikan, atau untuk, mengapain, apa, untuk menafkahi orang tua, sunnah, ya teman-teman, ya, apabila bapak meninggal, tapi ibu masih ada, warisan, uh, ini pertanyaan tadi pagi, udah aku jawab, Mbak Vivi, menunggu ibu, tidak ada juga kah, itu tergantung ibunya, ya tergantung, karena sebenarnya istri dapat bagian seperlapan, teman-teman, ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, oke, Ustazah apakah witir bagusnya dikerjakan setelah isya, terserah, yang penting witir cuma boleh satu kali, ini doa suju sahwi, ya, oke, yang jelas, thank you ya teman-teman, ya, halo Mbak Hore, yang penting witir itu cuma boleh satu kali, ya teman-teman, ya, satu kali, tidak ada dua witir dalam satu malam, witir itu cuma boleh satu kali saja, ya, kalau teman-teman, kalau teman-teman pilih, kalau teman-teman pilih, udah witir sebelum tidur, tengah malam jangan witir, tengah malam jangan witir lagi, tapi kalau teman-teman udah witir sebelum tidur, belum witir sebelum tidur, tengah malam mau witir boleh, ya, nah ini dia tutorial suju sahwi, ya teman-teman, ya, oke, Assalamualaikum Mbak Dendi, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, belum tahu, ya, Ustazah, belum tahu Mbak Aisyah, itu ada, yang, di buku itu kan sering aku screenshot, nanti karena Mbak di luar negeri, nggak bisa nanti screenshot aja, kalau ketemu ayat-ayat itu, bacanya itu, ya, lebih dulu, mengabdi, mengajar, apa, mencari nafkah untuk keluarga, kalau laki-laki, cari nafkah untuk keluarga, karena itu kewajiban lebih baik, sementara mengajar, mengajar anak, itu juga itu bagian dari belajar, ya, ya, oke, suju sahwi, oke, udah ya, suju sahwi ya, siap, zah, rumahku sempit, sholat diranjang, boleh nggak, selagi ranjangnya tidak ada najis, boleh, ya, Ustazah, jawabannya, Waalaikumsalam, atau Waalaikumsalam, sama, kan tulisannya, Waalaikumsalam, tapi kalau teman-teman mau patahkan, mau berhenti, maka Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, jadi mimnya teman-teman matikan, atau teman-teman hidupkan, Waalaikumsalam, sama, artinya sama, ya, oke, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullah, zah sambil lihat Ustazah ini, sambil boleh zikir, boleh teman-teman, ya, oke, zah doa dipermudahkan dalam persalingan, guys, doa dipermudahkan dalam persalingan, itu ada, apa namanya, dalam majemuk syarif, teman-teman yang belum beli, boleh beli, atau boleh screenshot aja, ya, untuk teman-teman yang ini, screenshot aja ya, aku bantu ya, doa, ibu, hendak melahirkan, sebentar ya, untuk bayi baru lahir, berbuat baik, menjungi orang sakit, dengan, nah, ini ya, apa, hendak melahirkan, ya, 47, ya, ini teman-teman kita udah banyak check out, teman-teman yang belum check out, boleh check out, atau teman-teman sementara screenshot dulu, nah, nanti ini dibaca, untuk ibu-ibu yang sedang melahirkan, ya, ini di buku Majemuk Syarif, nah, doa ibu hendak melahirkan, ya, oke, ya, teman-teman yang baru mampir, screenshot ya guys, klik, klik, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku, ya, oke, sholat taubat sebelum subuh, boleh, yang penting selain 3 waktu haram tadi, nah, 3 waktu haram tadi, gak boleh, ya teman-teman ya, doa dapat jodoh disini juga ada, tapi teman-teman kita udah banyak dapat, tau doa dapat jodoh, tuh, Robbi la tadarni fardan, wa anta khairul warisin, halo mbak Lia, ya, sudut syukur boleh dimana saja, atau ada aturan, kalau untuk sudut syukur, boleh dimana aja, boleh dimana aja boleh, ya, dan tidak perlu, ya, Terima kasih.